Disclaimer ya, aku gak rasa semua hubungan sugar baby dan sugar daddy itu buruk, tapi untuk kasus ini itu buruk Hai y'all, I'm so happy to see you here Welcome to another episode of YouTube and Chill Nama aku Yuffie, dan hari ini aku mau menceritakan tentang kisah antara sugar baby dan sugar daddy Sebelum aku mulai ceritanya, aku mau kabarin dulu kalau Scarlet Whitening ada produk baru loh, yaitu masker wajah Yang satunya adalah Herbalism Mockworth Mask, dan yang satunya lagi adalah Seriously Soothing and Hydrating Gel Mask Kedua masker wajah ini punya fungsi yang berbeda ya, yaitu Mockworth untuk kulit oily, berjerawat, dan berpori-pori besar Gel Mask untuk kulit kering, kusam, dan warna kulit tidak merata Karena kulit aku tipenya itu kombinasi, yang artinya di daerah T-zone, yaitu dahi, hidung, dan juga dagu, itu lebih cenderung oily, dan juga rawan berjerawat Aku pakai Mockworth di bagian T-zone, sedangkan di bagian pipi yang cenderung itu kering dan juga kusam Aku pakai Seriously Soothing and Hydrating Gel Mask Cara penggunaannya, pertama aku bersihkan dulu wajah aku dengan cleanser seperti biasa Lalu aku apply maskernya, sesuai dengan kebutuhan kulit aku, yang mix and mask gitu deh Aku mulai dulu dengan Herbalism Mockworth Mask, ini tuh ya ada kandungan Mockworth, Chlorophylline, dan Allantoin Yang bisa menenangkan kulit dan meredakan peradangan akibat jerawat Ada juga loh kandungan Bamboo Charcoal, Green Tea, dan Niacinamide Selanjutnya, di daerah kering, yaitu pipi, aku pakai gel mask Yang mengandung Genseng Extract, Centella Asiatica, Allantoin, Grape and Rose Water, Vitamin C, dan Niacinamide Yang bisa membantu kulit aku kelihatan lebih cerah juga Ada juga kandungan Seven Berries, yaitu tujuh macam buah beri Aku tunggu 15 menit, setelah itu aku bilas dengan air Dan tadaa, kulit aku jadi kelihatan lebih cerah Yang tadinya ada peradangan akibat jerawat, itu kerasa lebih reda Dan kulit aku jadi kerasa lebih calming dan juga hydrated Setelah aku pakai Herbalizema Growth Mask ini selama beberapa kali Aku jadi rasa kulit aku itu yang tadinya oily banget Jadi much better Dan ketika dipakai, itu memang ada bulirnya Tapi bulirnya itu nggak kasar dan juga nggak banyak Aku juga suka banget nih sama gel mask ini Karena begitu aku apply di kulit aku Aku langsung bisa ngerasa kulit aku tuh terasa lebih calming Dan juga lebih soothing Buat kamu yang tertarik untuk cobain masker wajah dari Scarlet Whitening Kamu bisa order langsung dari Whatsapp maupun Shopee Mall Aku udah leave informasinya di discussion box di bawah Sekarang aku akan lanjutin cerita hari ini Cerita ini dimulai pada tahun 1993 di California, Amerika Ada seorang miliarder yang bernama Bill McLaughlin Pada saat itu dia berusia 54 tahun Dan Billnya adalah seorang miliarder Karena dia berhasil menciptakan mesin yang bisa memisahkan plasma dari darah Iya, jadi dia itu sangatlah pintar Dan karena invention-nya dia pun menjadi miliarder Dia memiliki tiga orang anak Dan sayangnya di tahun itu dia cerai Meskipun dia sudah berusia 54 tahun Bill masih percaya dengan cinta Dan dia ingin punya pasangan baru Aku nggak tahu apakah di tahun 1994 itu sudah ngetrend dating website ya Tapi Bill ini dia berhasil menemukan wanita idamannya Itu dari antara majalah atau nggak dating website Ada dua source yang aku lihat Ada yang bilang majalah Ada juga yang bilang dating website Tapi yang jelas wanita idamannya ini sangat spesifik sekali ya Cewek yang dia suka ini bilang di description-nya itu Quote Khusus laki-laki tajir saja Saya classy, saya pintar Dan saya tahu bagaimana cara menyayangi pasangan saya Kamu jagain saya, saya jagain kamu End quote Nah apakah beneran cewek ini classy? Dia adalah seorang wanita yang berusia 25 tahun Bernama Nanette Johnston Meskipun dia baru berusia 25 tahun Dia sudah pernah menikah Dan dia juga sudah punya dua orang anak dari pernikahannya yang sebelumnya ya Nah meskipun begitu Si Bill nggak peduli Begitu si Bill bertemu dengan Nanette ya Dia langsung jatuh cinta Menurut dia Nanette itu adalah seorang cewek yang beneran classy Langsing dan juga cantik gitu Kalau misalnya orang yang membaca profile dating milik Nanette ya Mungkin kebanyakan akan ngerasa Kok dia itu sombong banget sih? Masa dia cuma pilih orang yang tajir aja gitu Tapi tampaknya ini membuat Bill nyaman gitu Karena dia itu tajir dan dia bisa afford lifestyle-nya si Nanette Dan dia juga suka sama Nanette Dia juga ngerasa ya kalau misalnya dia sangat spesifik seperti itu ya Berarti nggak sembarang cowok yang bisa deketan sama dia Karena pastinya Nanette itu tanya cowoknya dulu dong apakah kamu beneran tajir atau enggak gitu kan Nah setelah mereka bertemu beberapa kali si Bill itu sudah jatuh cinta ya sama si Nanette Sehingga di bulan Desember tahun 1993 Bill propose ke Nanette Nah anak Bill yang paling tua itu berusia 23 tahun ya Cuman 2 tahun lebih muda dari si Nanette Pastinya nggak setuju dong Mereka rasa pah dia itu sugar baby loh Dia itu matre She only wants you for your money gitu Tapi bapaknya nggak peduli ya Karena bapaknya juga sudah kelepek-lepek sama si Nanette Jadi yaudah gitu dipropos Dan Nanette-nya say yes Nanette lalu pindah ke rumah besar milik Bill Dimana Bill tinggal dengan ketiga anak ya Mereka itu tinggal di sebuah perumahan yang sangat-sangat elite ya Nama daerahnya adalah Newport Beach Ini disebut sebagai salah satu lingkungan paling elite di California Paling mahal gitu lah ya Pokoknya kalau misalnya kamu bisa tinggal di sana Like kamu pasti punya uang gitu Kayak kalau di Jakarta itu kuningan Ya nggak sih kuningan ya Atau senopati Ya gitu lah ya I guess Kalau aku salah make sure untuk koreksi di bawah Tapi aku juga pengen tau dong Kayak kawasan-kawasan elite di kota kamu itu Apa sih? Anyway Sebelas bulan setelah Nanette pindah ke rumah Bill Sesuatu yang buruk terjadi Tepatnya pada tanggal 15 November 1994 Di sore hari Polisi dekat Newport Beach Menerima telepon Dimana yang telepon tuh adalah seorang laki-laki Yaitu anak Bill sendiri Dia bilang kepada polisi Kalau bapak saya ditembak Tolong kalian datang gitu Nggak lama kemudian polisi pun datang Dan polisi langsung melihat Kalau si Bill ini memang ditembak di bagian kepalanya Dan ketika mereka sampai Bill itu sudah meninggal Tidak ada jejak jari Tidak ada bekas darah yang perceceran Kayak maksudnya perceceran sampai di depan pintu gitu Nggak ada Pokoknya TKP-nya itu bersih Kecuali di daerah dekat meja makan Dimana Bill ditembak Tidak ada DNA penembaknya juga Tidak ada pistolnya Sehingga ini pun membuat polisi Jadi ngerasa sedikit kesulitan ya Polisi pun mulai bertanya Kepada sebanyak mungkin orang Berusaha untuk mencari petunjuk Beberapa jam setelah Bill ditembak Istrinya si Nanette pulang dengan anak laki-lakinya Dimana ketika polisi bertanya kepada Nanette Kamu tuh kemana Nanette bilang Kalau hari ini aku nonton pertandingan sepak bola anak aku Setelah itu kita pergi shopping Nih Kamu bisa lihat riset shopping aku Dan kamu juga bisa lihat riset parkiran di mallku Apakah aku beneran ada di sana gitu Dan ketika polisi ngecek Ya cocok Memang dia pada jam dimana Bill diperkirakan ditembak Itu si Nanette memang lagi ada di mall gitu Oke So Polisi pun tidak mencerigai Kalau Nanette adalah pelakunya ya Tapi Polisi menemukan Kalau Dia itu Satu malam sebelum Bill ditembak Dia memasukkan cek Yang menatasnamakan Bill Total uangnya itu 250 ribu US dollar That's like 3 M sengah Ya gak sih 3 M sengah ya Suck at math I am bad at math Okay Apology Oke 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 Koreksinya adalah 3,75 miliar rupiah Setelah polisi selidikil lagi Ternyata Ternyata gak cuman sekali itu gitu loh Nanette itu sudah berkali-kali Memasukkan cek Bill Untuk dirinya sendiri Gak tau untuk apa Yang penting Ya dia ambil uangnya Terus kayak udah aja gitu Kayak hilang gitu Kayak gak ada lagi gitu kan Total yang dia curi ya Diperkirakan itu sebesar 500 ribu US dollar Okay another math That's like 7,5 miliar Oke 7,5 miliar rupiah Dan karena Pemalsuan cek tersebut Nanette pun dihukum Penjara Selama 3 bulan Setelah dia keluar Dari penjara Si Nanette dengan Sangat-sangat Mudah sekali Move on Kenapa? Karena Dia berhak atas Uang asuransi Suaminya Si Bill Sebesar 15 miliar rupiah Jadi Setelah dia di penjara Dia dapet uang juga gitu loh Jadi kayaknya dia gak gitu peduli gitu kan Dan ditambah lagi Ada rumor Kalau dia itu Diam-diam selingkuh Sama seorang Pemain sepak bola Amerika Dan kapan rumor itu Beredar Well Di upacara pemakaman Bill McLaughlin Anak laki-laki Nanette Ya Dia sempat Gak sengaja Bocor gitu loh Dia bilang Eh mamaku ada pacar baru loh Dia adalah pemain sepak bola Amerika Dan Dia nonton Pertandingan sepak bola aku Sama mama aku Di hari Bill meninggal Nah Mendengar itu Abang si Bill Langsung curiga Jangan-jangan Nanette itu ada hubungannya Dengan kematian Si Bill Apakah Nanette menyuruh seseorang Atau mungkin Nanette memasukkan alibi Pokoknya Saya yakin Dia itu ada hubungannya Gitu kan Jadi Apa yang dilakukan oleh Abang Bill adalah Dia nge-hire Seorang private investigator Untuk Mengecek Keseharian Si Nanette Dia kemana aja Dia ngapain aja Dia keluar sama siapa Dan sebagainya Dan dalam kurang waktu Beberapa minggu saja Private investigator ini Berhasil Mendapatkan Rahasia Si Nanette Dimana Si Nanette ini kan Dia adalah Istri Bill Dan Bill itu kan Dia punya banyak rumah Salah satunya itu Dia punya rumah Di dekat pantai Kadang-kadang Nanette itu Bakal pergi ke sana Untuk Gak tau dekor Atau gak tau Ngapain Tapi yang jelas Setiap kali si Nanette Ada pergi ke rumah itu Private investigatornya Bakal lihat Ada satu lagi cowok Yang ada di sana Gitu loh Ngapain Gak tau Tapi yang jelas Cowok itu tinggi Dan setelah Di cek-cek lagi Ternyata benar Dia adalah seorang Pemain sepak bola Amerika Yang bernama Eric Napowski Nah setelah Mendapatkan Rahasia Dan juga info Penting tersebut Abang Bill Melalu melaporkan Penemuannya ke polisi Nah polisi pun Dengan informasi tersebut Menginterogasi Si Eric ini Ketika Eric Hendak diinterogasi Dia dengan Sangat Pede ya Dia bilang Aku gak takut Kamu boleh Interogasi aku Selama Mungkin End quote Nah ketika Eric ditanya Kayak Apa hubungan kamu Dengan Nanet Dan sebagainya Si Eric bilang Kalau aku tuh pacarnya Terus polisi pun bilang Emang kamu gak tau ya Dia itu sudah nikah Sama Bill Si Eric Dengan santai bilang Loh aku pikirnya Mereka tuh cuman Business partner doang Si Nanet bilangnya Mereka bukan Suami istri Gitu loh Dan aku tuh Beneran sayang Sama si Nanet Aku juga percaya Sama Nanet gitu kan Nah polisi pun Yang kayak Dengar jawaban itu Was like Wow Ternyata Nanet itu Tarik dua ya Hewat banget nih cewek Oke aku yakin Polisi gak ngomong Hewat banget nih cewek Tapi polisi Tetap mencurigai Eric Karena Eric itu dia Punya dua pistol ya Dan di Amerika itu kan Kalau misalnya kamu beli pistol Kamu ada register nama kamu Tipe pistol yang kamu punya Dan polisi menemukan Salah satu Pistol milik Eric itu Pelurunya itu Berukuran 9mm Sedangkan Peluru yang ditemukan Di tubuh Bill Itu juga 9mm Cocok banget Tapi Karena si Eric punya Alibi yang kuat ya Dimana Dia itu Pergi nonton Pertandingan sepak bola Anak si Nanet Ya sama Nanet Jadi polisi juga Ngerasa Gak mungkin dia Karena dia punya Alibi yang kuat So Cannot be him gitu kan Nah akhirnya Karena polisi Tidak bisa menemukan Petunjuk yang lain Kasus ini pun Menjadi Dingin Selama bertahun-tahun Pembunuh Bill Masih menjadi Mystery Sampai di tahun Ke 15 Polisi mendapatkan Sebuah tips Dari Seseorang yang Polisi sama sekali Gak nyangkai Dan juga gak kenal juga gitu Di tahun 1994 itu Polisi sama sekali Gak komunikasi sama orang ini gitu Dia adalah seorang Cewek Identitasnya itu Gak diberitahu Tapi Dia bilang Kalau Saya adalah Tetangga Eric Naposki Di tahun 1994 Dan karena Kita tinggal Sebelah-sebelahan Di apartment building Gitu ya Suatu hari Si Eric ini Cerita sama saya Kalau Dia akan Membunuh Bill Karena dia marah sekali Bill itu Cuma Business partner Si Nanet Yaitu Ceweknya Pada saat itu Dan Menurut Nanet Si Bill itu Kayak Genit gitu loh Sama dia Kayak sentuh-sentuh Dia gitu Padahal mereka itu Cuma Pure business Gitu kan Dan ini pun membuat Si Eric Sangat-sangat marah Dan juga Ya ingin melukai Si Bill lah ya Dan pada saat aku Nge-research ini ya Aku mikir gitu Kenapa kamu butuh 15 tahun Untuk cerita ini Gitu loh Apakah Tiba-tiba Bill ngakuin Something 15 tahun kemudian Yang bikin kamu Jadi Pengen kasih Tips ini Yang pengen Snitch Atau 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 What change Kenapa tunggu 15 tahun Kenapa Begitu kamu Baca berita ya Seorang miliarder Bernama Bill Meninggal Istrinya bernama Nanet Johnson Like Kenapa kamu Butuh 15 tahun Gitu Tapi anyway Mendapatkan tips tersebut Polisi kembali Membuka Kasus ini Dan 15 tahun Setelah Bill Meninggal Nanet Johnson Dan Eric Naposki Ditangkap Polisi Pada tahun 2009 Mereka berdua Akhirnya Dinyatakan Bersalah Atas Pembunuhan Perencana Dan mereka berdua Mendapatkan Hukuman Penjara Sampai mereka Meninggal Kayak gak boleh Keluar Meskipun kamu Di penjara 20 tahun Atau berapa tahun Kayak kamu tuh Gak boleh Lagi keluar Dan pengacara Pembela Si Bill Basically bilang Kalau Setau kita Dari Bukti-bukti Yang kita kumpulkan Kayaknya Eric ini Dia membantu Nanet Untuk membunuh Bill Karena Nanet Sudah Mencuri Uang Bill Yang 7,5 Miliar Itu Jadi Supaya Nanet Gak Dipenjara Supaya Nanet Gak Ditangkap Dan Supaya Nanet Dan juga Si Eric Bisa Lari bersama Dengan uang Tersebut Akhirnya Si Eric Setuju Untuk Membunuh Si Bill Tapi Pengacara Nanet Mengatakan Kalau Nanet Itu gak Tau Apa-apa Tentang Rencana Si Eric Ini Eric Itu Membunuh Bill Karena Dia Jeles Doang Karena Dia Gak Mau Nanet Itu Dipegang Pegang Sama Si Bill Tapi Aku Pengen Tau Doang Ya Opini Kamu Apakah Nanet Itu Menyuruh Eric Membunuh Suaminya Sendiri Atau Lebih Mungkin Eric Itu Cuma Jeles Doang Dan Karena Dia Jeles Dia Membunuh Bill Hmm Anyway Guys Thank you So much For Watching Semoga Kamu Suka Dengan Cerita Ini Dan I guess Apa yang bisa kita pelajari Dari Kasus Hari Ini Adalah Hmm Apa Ya Make sure to Comment Di bawah Dan Aku Bakal Pin Comment Dengan Pelajaran Yang Menurut Aku Paling Menarik Oke Anyway Hari Ini Aku Pakai Lashes Dari Ahur Lash Tipenya Adalah Mykonos Aku Suka Banget Pakai Lashes Dari Ahur Lash Karena Itu Ringan Banget Meskipun Panjang Wispy Gitu Ya Tapi Super Nyaman Dan Bisa Dipakai Up to 40 Kali Aku Dari Link Di Discussion Box Di Bawah Lipstick Aku Dari Meg Dan Warnanya Ini adalah Brave Ini adalah Satin Finish So A bit Shimmery Creamy Gitu Anyway Guys I Love You All So Much Stay Beautiful Stay Handsome Stay Amazing And I Hope That You Have Wonderful Day I Will See You In My Next Video Bye Bye